BABY BUS RESEP DUNIA RESTORAN PLANTIS Selamat datang di restoran Prancis, Kiki, di mana kamu bisa merasakan masakan Prancis terbaik. Saat bersantap di restoran Prancis, kamu memerlukan pakaian formal. Jas dan gaun adalah pilihan yang bagus. Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di restoran Prancis mempunyai aturan yang ketat, jangan diletakkan sembarangan. Halo, bolehkah saya meminta buku menunya? Makanan Prancis termasuk hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Semua disiapkan dan disajikan secara berurutan. Pertama, pesan hidangan pembuka. Baget kacang. Lalu, pilih hidangan utama. Ikan sebelah goreng. Terakhir, pilih hidangan penutup. Wetar apel. Hidangan pembuka. Baget kacang. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Timbangan makanan. Pisau serbaguna. Pisau sayuran. Baget adalah roti Prancis yang paling tradisional. Roti panjang seperti tongkat. Baget yang baru dipanggang enak dan rapuh, dan menjadi lebih baik di setiap gigitan. Membuat baget kacang. Baget mempunyai persyaratan berat yang ketat. Baget panjang seperti tongkat atau batang kayu. Gunakan pisau untuk memotong. Lalu setelah dipanggang akan punya bentuk yang indah. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Oh, baget yang sudah jadi aromanya enak. Oleskan selah yang lezat. Terima kasih. Pilih piring yang terlihat bagus. Kacang mana yang harus dipilih? Semuanya sangat enak. Ya, baget ini cukup enak. Maaf sudah menunggu. Ini hidangan pembukamu. Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha. Hidangan utama. Ikan sebelah goreng. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Ikan sebelah goreng. Ikan sebelah goreng adalah hidangan Perancis yang umum. Kulitnya yang renyah dan dagingnya yang empuk dan lembut sangat disukai. Ikan sebelah goreng. Ikan sebelah goreng. Garam. Lada hitam. Rendam ikan sebelah dalam susu agar empuk. Susu. Tepung. Tepung. Lalu lumuri dengan tepung. Tepung. Lalu. Tepung. 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 Di sebuah restoran Perancis Staff pelayan akan mengeluarkan tulang ikan sebelum disajikan kepada pelanggan Pilih piring yang terlihat bagus Ikan sebelah goreng yang gurih sudah matang Ini hidangan utamamu Bonapetit Jika kamu sudah selesai makan, letakkan pisau dan garpumu di sebelah kanan piringmu Hidangan penutup Kue tar apel Pilih peralatan yang kamu butuhkan Apel Bukan yang ini Alat pengupas Cetakan kue tar apel Wajan Kue tar apel secara alami menggunakan apel sebagai bagian dari isian Rasanya sama enaknya dengan tampilannya Membuat kue tar apel Terima kasih telah menonton! Tambahkan sedikit gula Tambahkan sedikit gula Tuang sedikit air panas Aduk irisan apel Sekarang mari kita membuat pinggiran kue tar apel Lalu gunakan cetakan dan tekan Irisan apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik Mari kita atur suhunya lebih dulu Lalu atur waktu memasak Gunakan gelas untuk bantu lepaskan cetakan kue Pilih piring yang terlihat bagus Pilih piring yang terlihat bagus Setelah makan Ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyeka mulut dan jarimu Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup Yang menandakan akhir dari makanan Perancis Kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai Pertama-tama Tata peralatan makan Penataan peralatan makan di restoran Perancis Mempunyai aturan yang ketat Jangan diletakkan sembarangan Ini pertama kalinya aku di restoran Perancis Bisakah kamu memberiku beberapa saran hidangan yang harus dicoba? Pertama, pesan hidangan pembuka Sub bawang Lalu, pilih hidangan utama Tiga domba panggang Terakhir, pilih hidangan penutup Kue makaron Hidangan pembuka Sub bawang Pilih peralatan yang kamu butuhkan Bawang bombay Pisau sayuran Wajan Wajan Sub bawang Perancis adalah hidangan klasik dan gurih di restoran Perancis Bahan utamanya adalah kaldu sapi dan bawang bombay membuat gembawang Membuat gembawang Membuat gembawang Masih ga Garam Lada hitam Tambahkan beberapa bahan untuk membuatnya lebih enak Kaldu sapi Pilih mangkuk untuk sup bawang Terima kasih telah menonton Sup bawang akan lebih enak dengan roti Oleskan sedikit mentega pada roti Terima kasih telah menonton Lalu atur waktu memasak Wow, sup bawangnya selesai Serpihan peterseli Daun mint Maaf sudah menunggu Ini hidangan pembukamu Sebelum mulai makan Lipat serbet menjadi dua Dan letakkan di paha Hidangan utama Hidangan utama Tiga domba panggang Pilih peralatan yang kamu butuhkan Iga domba Iga domba Kertas aluminium foil Panci kecil Gelas pengukur Timbangan makanan Di Perancis Iga domba Iga domba adalah pilihan populer untuk hidangan utama Memanggang dalam suhu tinggi Membuat daging tebal tetap segar dan empuk Membuat tiga domba Membuat tiga domba Garam Lada hitam Taburkan beberapa daun bawang Ambil beberapa kertas aluminium foil Dan taruh di atas loyang Mari kita atur suhunya lebih dulu Lalu atur waktu memasak Tiga domba Tiga domba enak dengan sausnya Ayo buat sausnya Tuang 400 tidak cukup susu Kamu masih perlu menuangkan lagi Gula putih Gula putih Garam Lada hitam Palang Tambahkan 50 gram tepung Sausnya Sausnya membutuhkan 50 gram mentega Ayak tepung Ayak tepung Ayak tepung Tuang susu yang sudah dicampur Tuang susu yang sudah dicampur Pilih piring yang terlihat bagus Pilih piring yang terlihat bagus Pilih piring yang lengkap Pilih piring yang sulit Pilih piring yang terlihat bagus Pilih piring yang cukup sunrih Pilih piring yang terlihat bagus Wow, igadombanya harum Pelanggan pasti akan menyukai Ini hidangan utamamu, bonapetit Jika kamu ingin istirahat dari makan untuk mengobrol atau meninggalkan tempat dudukmu Letakkan pisau dan garpumu di piring Hidangan penutup Kue makaron Pilih peralatan yang kamu butuhkan Kantong kue Pengaduk Loyang pemanggang makaron Makaron seperti kue Perancis kecil yang lucu dan tersedia dalam berbagai warna Bagian luar yang renyah dipadukan dengan isian yang manis dan lembut untuk membuat suguhan yang sangat lezat Membuat makaron Apa warna makaron yang mau kamu buat? Tepung Terima kasih telah menonton Makaron harus berukuran sama Wow, bentuk makaron yang sempurna Pilih warna kue yang kamu suka Mari kita atur suhunya lebih lucu Mana yang paling enak? Wow, makaron manis sudah siap Membuat kue tar apel Lalu atur waktu memasak Tambahkan sedikit gula Tuang sedikit air panas Tuang sedikit air panas Aduk irisan apel Aduk irisan apel Sekarang mari kita membuat pinggiran kue tar apel Lalu gunakan cetakan dan tekan Oh, irisan apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik Gunakan gelas Untuk bantu lepaskan cetakan kue Wow, kue tar apel ini sangat sempurna Membuat kreps Tambahkan sedikit minyak di wajan Tambahkan sedikit minyak Pilih warna krim yang kamu suka Pilih warna krim yang kamu suka Pilih piring yang terlihat bagus Pilih piring yang terlihat bagus Sangat banyak hiasan lucu Mana yang paling enak Wow, makaron manis sudah siap Hidangan penutupmu siap Silahkan menikmati Setelah makan Ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyekam mulut dan jarimu Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup yang menandakan akhir dari makanan Perancis Kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai Pertama-tama, tata peralatan makan Penataan peralatan makan di restoran Perancis mempunyai aturan yang ketat Jangan diletakkan sembarangan Dua pelanggan membutuhkan dua perangkat peralatan makan Saya tidak yakin apa yang harus dimakan Bisakah kamu menyarankan sesuatu kepada saya? Pertama, pesan hidangan pembuka Salat Lalu, pilih hidangan utama Pih dan kentang goreng Terakhir, pilih hidangan penutup Krep Hidangan pembuka Salat Pilih peralatan yang kamu butuhkan Campuran salad Telur Alat pengiris Sendok Pisau sayuran Silakan pilih jenis salad untuk pelangganmu Salat tuna Salat Campuran sayuran atau buah-buahan yang dibumbui dengan saus Buat saladnya Kerok Kerok daging ikannya Kerok daging ikannya Pilih piring yang terlihat bagus Pilih tiga bahan untuk salad Pilih salah satu jenis saus 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 vinaigret Ayo temukan bumbu-bumbu ini Vinaigret mengandung minyak zaitun dan cuka yang merupakan ras jus lemon Lada hitam Garam Minyak zaitun Cuka hitam Terima kasih telah menonton Wow Salat yang enak sudah selesai Maaf sudah menunggu Ini hidangan pembukamu Sebelum mulai makan Lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha Hidangan utama Stik dan kentang goreng Pilih peralatan yang kamu butuhkan Bistik Kentang Alat pengiris Alat pengupas Stik dan kentang goreng adalah makanan pokok yang dicintai Stik empuk yang dipasangkan dengan beberapa kentang goreng renyah Rasanya sangat lezat Buat stik dan kentang goreng Marinasi dulu stiknya Garam Lada hitam Terima kasih telah menonton Stik dengan kematangan sedang Rasanya enak dan empuk Waktu yang tepat Matikan api Stiknya sudah jadi Sekarang ayo buat kentang goreng Terima kasih telah menonton Tepung Tepung Mari kita atur suhunya lebih dulu Lalu atur waktu memasak Pilih piring yang terlihat bagus Terima kasih telah menonton Tepung Semua selesai Semua selesai Stiknya terlihat sangat enak Ini hidangan utamamu Bonapetit Jika kamu sudah selesai makan Letakkan pisau dan garpumu Di sebelah kanan piringmu Hidangan penutup Hidangan penutup Krep Pilih peralatan yang kamu butuhkan Tongkat kreps Tongkat kreps Stun penjual Kreps dapat disajikan Dengan berbagai hiasan dan isian Serta berbagai selai Teksturnya luar biasa Dan begitu juga rasanya Membuat kreps Membuat kreps Tambahkan sedikit minyak di wajan Sebarkan adonan Pilih rasa selai yang kamu suka Pilih rasa selai yang kamu suka Apa bahan lain yang ingin kamu tambahkan? Semuanya terlihat enak Pilih piring yang terlihat bagus Terakhir Oleskan dengan selai manis Terima kasih telah menontoneniz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adina Adina Lắng Krepnya sangat lucu Hidangan penutupmu siap Silahkan menikmati Setelah makan, ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyekam mulut dan jarimu Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi setelah hidangan penutup Yang menandakan akhir dari makanan Perancis Kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton